Terima kasih telah menonton Mari kita undang tiga ketua untuk memberikan pidato Pertama, mari kita undang Master Aliansi Daswater, Nangong Wan, untuk memberikan pidatonya Petik 2 Meskipun Nangong Wan ingin membunuh Luki, dia tidak menunjukkannya di atas panggung Dia berkata, turnamen ini diselenggarakan bersama oleh ketiga organisasi Saya pikir kita dapat menganggap ini sebagai kontribusi bagi industri kekaisaran, dan itu berjalan cukup baik juga Malam ini, Aliansi Daswater bertekad untuk menang Saya juga percaya bahwa pesaing kita mampu melakukannya, tetapi kejuaraan akan menjadi milik kita Bagi mereka yang belum bertaruh, Anda mungkin ingin mempertimbangkan kami Petik 2 Setelah selesai berbicara, dia melangkah mundur sebagai tanda bahwa dia telah selesai Yang kedua berbicara adalah An Litung Dia melirik Nangong Wan dan tersenyum sok Sepertinya Tuan Nangong sangat percaya diri Namun, saya tidak setuju dengan Anda Perwakilan dari kamar dagang Alto adalah semua elit dari generasi muda insinyur jiwa Saya benar-benar percaya diri pada mereka Di sini, saya akan mewakili kamar dagang dan mempertaruhkan 10 juta koin jiwa emas untuk menang Selama salah satu dari mereka menang, saya akan menyumbangkan keuntungan untuk semua orang Petik 2 Saat dia mengatakan ini, semua orang terkejut 10 juta koin jiwa emas Bahkan jika mereka dihargai pada genap, potensi keuntungan masih 10 juta koin jiwa emas Itu adalah sosok astronomi Bahkan roh permaisuri salju tidak bisa dilelang untuk sosok astronomi seperti itu 10 juta koin jiwa emas tidak diragukan lagi sangat menarik bagi para insinyur jiwa Yang menghabiskan banyak uang Kamar dagang Alto tidak hanya memamerkan kekayaan mereka Mereka juga menunjukkan tekad mereka untuk menang Tiba-tiba, banyak petaruh mulai menjadi lebih condong ke arah mereka Pada saat ini, sangguan Weyer tertawa sedikit Dia berjalan dan berkata, kalian berdua benar-benar percaya diri Aku tidak bisa kehilanganmu, benar kan? Common Alliance tidak sekaya kamar dagang Alto Kami tidak memiliki 10 juta koin jiwa emas, dan kami juga tidak sanggup berpisah dengan uang yang begitu besar Namun, kami memiliki keindahan Insinyur jiwa manapun dari pihak kita yang menang akan diberi otonomi untuk memilih kecantikan apapun yang dia inginkan Pada saat yang sama, aku akan memberinya tiga naga betina yang memiliki garis keturunan kuno sebagai budak Mereka semua perawan Petik 2 Naga betina Setelah mendengar dua kata ini, Heketu, Huang Zheng dan bahkan Moke bingung Namun, Hua Yu Hao malah tampak terkejut Sebagai orang pertama di Shrek Academy yang dilatih dalam Ultimate Soldier Plan Ia mendapatkan pengetahuan dari berbagai aspek Dia pernah mendengar penatuamu menyebutkan naga perempuan sebelumnya Apa mereka? Mereka adalah makhluk khusus yang setengah manusia dan setengah binatang Namun, hanya wajah naga betina yang menyerupai manusia Mereka memiliki sisik di tubuh mereka Namun, sisik mereka akan hilang saat berhubungan Ketika itu terjadi, naga betina akan mengungkapkan kecantikan mereka yang menakjubkan Begitu manusia bersanggama dengan mereka Mereka bisa menyerap esensi darah naga di naga betina ini Dan mengubah konstitusi tubuh mereka Ini akan memberi mereka darah naga dan aura di dalam darah mereka sendiri Itu akan membantu mereka mengembangkan jiwa bela diri mereka sekali Dan evolusi ini pasti bermanfaat Hanya saja naga betina seperti itu sangat langka Mereka hanya ditemukan di pegunungan dan rawa-rawa yang dalam Selain itu, mereka semua dilindungi oleh kutukan nasib buruk Orang pertama yang menangkap mereka akan menderita kutukan ini dan mati Akibatnya, ada sangat sedikit orang yang bisa menemukan dan meletakkan tangan mereka di atasnya Namun, aliansi umum berhasil menemukan tiga naga betina Ini sulit dipercaya Woyuhau Naga betina tidak benar-benar membantu mereka yang memiliki jiwa bela diri yang sudah sangat kuat Namun, mereka sangat berharga bagi para insinyur jiwa Banyak insinyur jiwa mengkonsumsi obat-obatan dan pil untuk meningkatkan jiwa bela diri mereka Namun, obat dan pil seperti itu sering mengandung kotoran Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan merasa sangat sulit untuk meningkatkan lebih lanjut Beberapa dari mereka bahkan mungkin menderita efek samping Jika mereka bisa bersetubuh dengan naga betina perawan, masalah-masalah ini tidak akan ada lagi Kekuatan garis keturunan naga betina bisa menghilangkan kotoran di tubuh mereka dan mengembangkan jiwa bela diri mereka Mereka tidak akan menghadapi hambatan apapun saat mereka maju menjadi title dou luo Ya, 10 juta koin jiwa emas adalah banyak uang Namun, uang tidak bisa membeli naga betina Naga betina terlalu berharga untuk insinyur jiwa Mengenai wanita naga, Huo Yu Hao tidak perlu menjelaskannya kepada He Ke Tu dan Huang Zheng Lu Qi sudah membicarakan apa itu Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yu Hao bisa dengan jelas merasakan napas Huang Zheng semakin berat Sebaliknya, He Ke Tu tampak sangat tenang Huo Yu Hao tanpa sadar menganggup pada He Ke Tu He Ke Tu mengungkapkan niat tersenyum dengan matanya Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jawabannya jelas Xiao Xiao, kamu benar memilih senior kedua sebagai partnermu? Tiga organisasi bawah tanah bergiliran untuk mengekspresikan pendirian mereka Tetapi tanpa ragu, Sang Guan Wei Er mencuri perhatian Nang Ong Wan memucat, namun, dia tidak akan melangkah untuk berbicara lagi pada saat ini Selain itu, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa aliansi Dustwater bersedia untuk menawarkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 Ini membuktikan satu hal untuk menonjol, mereka harus bertindak lebih lambat dari yang lain Nang Ong Wan kembali ke area istirahat dan menoleh untuk melihat Huo Yu Hao Dia berkata, saya ingin anda mencoba yang terbaik untuk membunuh siapapun yang mereka kirim Anda dapat menggunakan kemampuan apapun yang anda miliki Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab Anak muda, lakukan yang terbaik Ketika turnamen ini berakhir, anda pasti akan mendapat manfaat besar Aku akan mendapatkan salah satu naga betina yang sangguan Weir sebutkan untukmu juga Petik 2 Huo Yu Hao sedikit terpana Dia tidak tahu Nang Ong Wan sangat menghormatinya Namun, itu sudah diduga Ketika dia mengalahkan Moke sebelumnya Taktik Master Roh Jahatnya telah meyakinkan Nang Ong Wan sepenuhnya Huo Yu Hao menganggup dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa Namun, ada tatapan tegas di matanya Hanya saja Nang Ong Wan tidak tahu bahwa dia tidak bertekad hanya untuk memenangkan turnamen Ketujuh Hakim adalah yang selanjutnya akan diperkenalkan Mereka semua adalah insinyur jiwa tingkat lanjut Ada tiga insinyur jiwa kelas sembilan di antara mereka Dan empat sisanya adalah kelas delapan Ketika ketujuh dari mereka muncul bersama Mereka tampak sangat mengesankan Pidato mereka tidak sekuat itu Mereka lebih fokus pada keadilan turnamen Mereka tidak memprovokasi sembilan pesaing dengan kata-kata mereka Tujuh Hakim segera duduk di atas panggung di tujuh kursi yang nyaman yang telah disiapkan untuk mereka sebelumnya Sekarang ada sembilan meja ukiran di panggung lebar ini Tabel ukiran ini masing-masing dua kali lebih besar dari tabel ukiran yang digunakan pada putaran sebelumnya Pada titik ini, anggota dari tiga organisasi sedang menyiapkan peralatan dan logam langka yang mereka bawa Bahkan sebelum turnamen dimulai, ketiga pihak sudah diadu satu sama lain Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yu Hao mengamati sembilan meja ukiran Meskipun dia adalah orang yang tenang, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak Dia belum pernah melihat peralatan setingkat ini, bahkan di Illustrius Virtue Hall Setiap instrumen dan alat sangat indah Dengan semua ini, kecepatan dan ketepatannya akan sangat meningkat Selain itu, bahkan mungkin baginya untuk membuat alat jiwa di luar kelasnya Ada pun logam langka, dia memiliki sebanyak yang dia inginkan Bahkan ada beberapa logam langka yang belum pernah dilihat Huo Yu Hao sebelumnya Aliansi Dustwater memiliki berbagai jenis logam langka, ada 64 tipe berbeda Cahaya dari semua logam langka ini bahkan menggoda para juri di atas panggung Mereka benar-benar menghabiskan banyak uang Huo Yu Hao kagum, dia melihat sekeliling untuk melihat mata Heketu Mereka sudah membuat rencana sebelum mereka datang Di grand final, mereka tidak akan menahan diri lagi Di satu sisi, mereka dapat menguji kemampuan mereka Di sisi lain, mereka menginginkan imbalan yang menggiurkan Jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan alat jiwa kelas 9 Bersama dengan meriam-meriam stasioner kelas 9 Barang seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang Selain itu, mereka juga akan memenangkan satu ton logam langka Huo Yu Hao lebih tertarik pada hal-hal yang tidak dia ketahui Jika Heketu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan semua hal ini Dia mungkin dapat menemukan alat jiwa baru Baiklah, saat yang menyenangkan ada di sini Saat ketiga pihak mempersiapkan peralatan mereka untuk turnamen nanti Kami akan membiarkan tujuh juri kami menjaga hadiah grand final kami Hadiah ini telah disiapkan untuk pemenang kami malam ini Mari kita undang ketua juri kita untuk malam ini Insinyur jiwa kelas 9 dan star skidou Luoye Yulin Untuk mempersembahkan hadiah grand final kita Petik 2 Seorang penatua yang duduk di tengah tujuh hakim berdiri Dia mengangkat tangan kanannya Dan titik cahaya perak melesat ke langit Itu seperti percikan perak Namun, ukurannya bertambah saat naik Ketika 100 meter di udara Itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya perak yang terang Starsky Douluo Ye Yulin Huo Yu Hao Tertegun Ketika dia berada di Akademi Shrek Dia telah mendengar Guru Fan Yu menyebutkan beberapa insinyur jiwa kelas 9 terkenal di Kekaisaran Sunmun Starsky Douluo adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 Sekitar peringkat 92 atau 93 Dalam hal penciptaan alat jiwa Ia adalah seorang jenius Dia sebanding dengan Jing Hongchen Dan berspesialisasi dalam menciptakan semua jenis alat jiwa ketinggian tinggi Yang merupakan cara dia mendapatkan gelarnya Mata ketakutan Hei Kei Tu ditemukan oleh pria ini Dikabarkan bahwa alat jiwanya bisa berubah menjadi bintang selama perang Melepaskan kekuatan ofensif yang hebat Dia bahkan bisa memanfaatkan fenomena surga untuk menyerang Alat jiwa senama namanya disebut Sunmun Divine Needle Itu peringkat sebagai memiliki kekuatan ofensif tingkat tertinggi dari semua alat jiwa kelas 9 Master Ye yang kami hormati Bisakah Anda memperkenalkan hadiah ini kepada kita semua? Di hadapan Ye Yulin Luki tampak sangat hormat Ye Yulin adalah seorang penatua dengan kepala botak Pipinya merah padam Dan tatapannya menggemparkan Dia mengangkat kepalanya dan sedikit enggan saat dia melihat bola cahaya emas dan perak Dia berkata, hadiah grand final malam ini adalah alat jiwa yang saya buat Saya menyebutnya Jarum Ilahi Sunmun Alasan dibalik nama ini adalah karena itu adalah jangkar untuk kekaisaran Sunmun Itu bisa menebus cacat Jarum Ilahi Sun saya yang hanya bekerja pada hari itu Ini adalah alat jiwa tipe ofensif Ini dapat naik 600 meter ke udara dan memiliki jangkauan efektif 30 km Dengan kekuatan spiritual yang cukup, ia dapat mendeteksi target hingga 30 km jauhnya Dan menghasilkan serangan yang akurat Namun, saya ingin mengingatkan semua pesaing muda kita Alat jiwa ini adalah pekerjaan paling membanggakan saya Saya harap Anda tidak menodainya Pada saat yang sama, tolong jangan membongkarnya dalam upaya untuk mempelajarinya Kalau tidak, Anda hanya akan menderita serangan balik Petik 2 Jarum Ilahi Sunmun Kuo Yu Hao dan Heketu sama-sama terkejut Alat jiwa kelas 9 dengan jangkauan efektif 30 km Itu juga bisa melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk deteksi dan akurasi itu terlalu kuat Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan alat jiwa kelas 9 Mereka baru sekarang menyadari mengapa seorang insinyur jiwa kelas 9 bisa menantang seorang title douluo meskipun jiwa bela dirinya tidak terlalu kuat Selain itu, mereka juga menemukan bagaimana seorang insinyur jiwa kelas 9 memiliki keuntungan yang jelas dalam perang Dalam duel, seorang insinyur jiwa kelas 9 jelas lebih rendah daripada title douluo 9 cincin Namun, alat jiwa kelas 9 yang mereka ciptakan itu mematikan Kuo Yu Hao telah melihat alat jiwa kelas 8 sebelumnya Namun, itu jauh berbeda dari alat jiwa kelas 9 ini Tentu saja, Sunmun Divine Needle adalah salah satu alat jiwa kelas 9 teratas juga Heketu sedikit bersemangat ketika dia berbisik Si kecil junior, benda ini dibuat khusus untukmu Kuo Yu Hao memfokuskan pandangannya dan memelototinya Dia Ketu baru menyadari bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang salah Dan dengan cepat menutup mulutnya Namun, Nangong Wan dan tetua ketiga mendengar dia menyebutkan kata-kata junior kecil Meskipun mereka sedikit ragu, mereka tidak curiga Karena Heketu tidak mengekspos lebih jauh, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa Bagaimanapun, Huo Yu Hao tampak seperti master jiwa jahat yang berspesialisasi dalam panggilan spiritual Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dia sangat cocok untuk menggunakan jarum ilahi Sunmun Penatua ketiga mendengus dan berkata, jangan tertipu oleh Ye Yulin Jarum ilahi Sunmunnya bagus, tetapi perlu 3 hari untuk mengisi daya Selain itu, itu hanya dapat diisi menggunakan Sunmun Essence Kekuatan ofensifnya bagus, tetapi hanya bisa digunakan 3 kali setelah diisi Selain itu, banyak kekuatan jiwa terkuras setiap kali digunakan Ini sangat melelahkan Kisaran efektif 30 km juga teoretis Namun, memang benar bahwa itu bisa mencapai 600 meter ke udara Petik 2 Nan Gong Wan terkekeh dan berkata, tetua ketiga, akui saja Anda memang lebih rendah dari Ye Yulin dalam hal alat jiwa ketinggian tinggi Dia juga mewakili keluarga Kekaisaran Mengapa Anda harus mengadu domba dengannya? Meskipun Sunmun Divine Needle sulit digunakan, itu masih salah satu alat jiwa kelas 9 terbaik Hanya ada manfaat yang bisa dipetik dengan mendapatkannya Namun, lebih baik tidak menggunakannya sebelum Anda memiliki 9 dering Atau Anda mungkin menderita serangan balik Dari apa yang dikatakan Ye Yulin, saya pikir dia memiliki semacam pengaturan peledakan diri yang terpasang di dalamnya juga Jangan coba membongkar itu Petik 2 Saat dia berbicara dengan mereka semua, dia sebenarnya menatap Huo Yu Hao saat dia berbicara Rasanya benar-benar seolah-olah dia guru yang membimbing muridnya Huo Yu Hao tidak mengeluarkan suara, dan hanya mengangguk dengan lembut Hei Kei Tu tertawa pada dirinya sendiri Mereka yang baik selalu dimaksudkan untuk bersinar Kemanapun junior kecil pergi, ia selalu menarik perhatian Bahkan Tuan Jiwa Jahat ingin menerimanya sebagai murid Pengenalan hadiah ini menyebabkan kegemparan besar Turnamen akan segera dimulai Final malam ini di pinggiran barat pasti akan menyebabkan gelombang besar di Kekaisaran Mari kita sekarang mengundang 9 pesaing dari Radiant City Elite Soul Tournament Engineering untuk naik ke panggung sekarang Alat jiwa tipe timer kami yang akurat telah disiapkan Di segmen pertama kami untuk malam ini, para pesaing akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa 7 hakim kami akan memantau mereka sepanjang 6 jam penuh Mereka yang mencoba melanggar aturan dan berusaha tidak adil akan didiskualifikasi Mohon perlakukan turnamen ini dengan serius Luki berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya Dia menggeser tubuhnya ke satu sisi dan memberi isyarat Pesaing dari 3 organisasi keluar dari area istirahat mereka Mereka mengikuti pemimpin masing-masing naik ke atas panggung Hei Kei Tu masih mendorong kursi roda Huo Yu Hao Selain dia, para pesaing lainnya sehat dan bugar Nangong Wan adalah orang yang paling depan Dia adalah orang pertama yang naik panggung Tatapannya sangat tajam, dan dia menatap Luki dengan dingin Luki membatu, dan merasa seolah kepalanya telah dipalu Ekspresinya berubah ketakutan, dan tanpa sadar dia mundur selangkah Seorang litong masih mengenakan senyum sob di wajahnya Dia melirik ketiga di belakang Nangong Wan, dan senyumnya menjadi sedikit dipaksakan Dia berkata, Tuan Nangong, saya pernah mendengar ada orang cacat di antara tiga wakil Anda Dan mengira itu adalah lelucon, tetapi benar-benar bahwa Anda memilih yang cacat Kamu benar-benar kreatif Petik 2 Nangong Wan tersenyum dan berkata, cacat fisik bukan apa-apa Cacat yang lebih buruk ada di sini Itu fatal, saat dia berbicara, dia menunjuk ke kepalanya sendiri Ekspresi litong sedikit berubah Dia agak takut pada Nangong Wan Setelah interaksi bertahun-tahun, ia secara alami tahu bahwa Nangong Wan adalah seorang penguasa jiwa jahat Hanya saja kamar dagang Alto didukung oleh militer Dan karenanya dia tidak takut berurusan dengan Nangong Wan dalam skala besar Oh, saudaraku Nangong, Anda masih sebening dulu Saya sangat ketakutan Sangguan Weyer berjalan ke panggung dengan cara yang biasa dan tiba di samping Nangong Wan Senyum Nangong Wan menjadi lebih luas Lama tidak bertemu, kakak perempuan Sangguan Anda masih terlihat semuda dulu Saya sangat mengagumi Anda untuk itu Petik 2 Nangong Wan tampak seperti seorang penatua Tetapi dia memanggil Sangguan Weyer sebagai kakak perempuannya Semua orang merasa sangat jengkel dengan itu Pesona mereka dibawa setelah melihat penampilan Sangguan Weyer yang menakjubkan juga menghilang Ekspresinya berubah, dan dia segera tampak sangat dingin Nangong Wan, kamu mencari mati Nangong Wan masih tersenyum lebar seperti sebelumnya Dua percikan abu-abu keperakan muncul di matanya Saudari penatua Sangguan, tenanglah Turnamen akan segera dimulai Petik 2 Sangguan Weyer juga sedikit ketakutan ketika dia melihat bunga api di matanya Dia mendengus dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya Kalau begitu mari kita mulai Saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang terjadi hari ini di lain waktu Petik 2 Ye Yulin memberi isyarat dan berkata Ketiga pemimpin, silakan mundur dari panggung Pesaing, masuk ke posisi dan besiaplah untuk bersaing Petik 2 Nangong Wan, Sangguan Weyer, dan Anli Tong saling memandang Ada tatapan dingin di mata mereka ketika mereka berbalik He Ketu mendorong Huo Yu Hao ke belakang meja ukiran sebelum dia melanjutkan ke meja ukirannya sendiri di belakangnya Ye Yulin meletakkan tangannya di belakang Dia tampak sangat keras Bahkan di hadapan para pemimpin dari tiga organisasi, ia terus menjadi sangat tumpul Kamu akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa Anda hanya dapat membuat satu alat jiwa, tetapi Anda dapat menggunakan bahan apapun yang Anda inginkan Namun, Anda tidak dapat menggunakan produk setengah jadi yang dirakit sebelumnya Jika Anda diketahui melakukan sesuatu seperti ini, Anda akan segera didiskualifikasi Pada saat yang sama, saya perlu mengingatkan Anda semua bahwa Anda tidak akan diberi waktu untuk beristirahat setelah 6 jam Kami akan segera masuk tes teknis Peringkat terendah dari 9 akan dihilangkan, dan peringkat juga akan menentukan tempat Anda di perempat final Itulah mengapa penting bagi Anda semua untuk menghemat sebagian energi Anda ketika Anda membuat alat jiwa Anda Sehingga Anda akan memiliki energi yang tersisa untuk menghadapi ujian teknis Kesulitan tes teknis akan menjadi sangat tinggi Petik 2 Setelah mendengar kata-kata Ye Yulin, 9 pesaing tertegun Jika bahkan Ye Yulin mengklaim bahwa tes teknis akan sulit, itu pasti sangat sulit Huo Yu Hao juga sedikit terkejut Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas meja Dia menunggu diam-diam Waktunya dimulai sekarang Angkat penghalang kedap suara Petik 2